bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat kita sekarang belajar IPS masih membahas bab 3 bagian D silahkan anda buka bukunya di halaman 82 beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas bagian A tentang organisasi ASEAN bagian B Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN bagian C bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN nah sekarang kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam ASEAN sudah siap semuanya? sebagai salah satu negara anggota ASEAN Indonesia memiliki peran penting dalam perkembangan ASEAN peran Indonesia dalam ASEAN antara lain sebagai berikut 1. negara pemerakarsa terbentuknya ASEAN 2. Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games 3. Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN 4. penggagas dibentuknya komunitas keamanan ASEAN 5. penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam 6. membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro 7. Jakarta Informal Meeting sekarang kita bahas satu persatu 1. negara pemerakarsa terbentuknya ASEAN menteri luar negeri yang pada waktu itu dijabat oleh Adam Malik ikut menandatangani deklarasi Bangkok sebagai tanda terbentuknya ASEAN memandang perlu adanya kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan netral 2. Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games ini adalah kerjasama bidang olahraga yang diikuti negara-negara Asia Tenggara diadakan setiap 2 tahun sekali dan Indonesia sudah 4 kali menjadi tuan rumahnya 3. Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN pada tahun 2003, Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang diadakan di Bali menghasilkan kesepakatan bagi kemajuan negara-negara di Asia Tenggara Indonesia juga menggagas dibentuknya komunitas keamanan ASEAN yang tujuannya untuk menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan militer maupun non-militer seperti terorisme, separatisme, kejahatan lintas negara, dan perampokan juga menjadi penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam yang terjadi peperangan pada tahun 1977-1979 membantu upaya perundingan perdamaian antara pemerintah Filipina dan Gerakan Pembebasan Moro yang terakhir, Indonesia berupaya mendamaikan pihak-pihak yang sedang berkonflik di Kamboja dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke Kamboja dan mengusulkan pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting Itulah peran Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN Alhamdulillah, pembahasan bab tiga sudah selesai Semoga negara kita menjadi negara yang semakin maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!